Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Keeper Timnas Indonesia, Martin Paes Bermain cukup gemilang Dilaga menghadapi Australia pada lanjutan pertandingan di Group C Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Yang digelar pada Selasa 10 September 2024 malam Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Keeper yang bermain di Liga Amerika Serikat bersama dengan Dallas FC tersebut Mencatatkan sejumlah penyelamatan gemilang Yang membuat Timnas Indonesia mengamankan satu poin penting di laga itu Atas aksinya tadi malam, Martin Paes pun terpilih Sebagai MVP atau pemain terbaik di laga Indonesia menghadapi Australia Banyak netizen yang memberikan pujian atas kualitas Martin Paes Yang langsung bisa nyetel bersama dengan Timnas Indonesia Meskipun belum lama bergabung bersama dengan tim Ya, betul sekali, Paes membuktikan kualitasnya sebagai keeper yang bermain di Eropa dan Amerika Serikat Timnas beruntung memiliki kualitas keeper seperti dirinya Tulis salah satu netizen di kolom komentar Instagram Cinta Timnas Oficial, Rabu 11 September 2024 Netizen tersebut menambahkan Kehadiran Martin Paes yang menambah kokohan ini belakang Timnas Indonesia Semakin membuat peluang squad Geruda untuk bersaing Memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia semakin besar Realistisnya, Timnas Indonesia paling tidak bisa mengamankan peringkat 3 atau 4 Agar bisa melaju ke ronda berikutnya Tapi kalau melihat dua pertandingan awal Peluang itu masih ada meskipun cukup berat Ya guys, di langkah selanjutnya Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang ke Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 Dan menghadapi Cina pada tanggal 15 Oktober 2024 Tentunya diharapkan Martin Paes bisa terus kokoh mengawal Gawang Geruda Uniknya nih guys, kemilangnya penampilan Martin Paes Membuat netizen membanding-bandingkan sang pemain Dengan Emil Audero Mulyadi Ada yang mengatakan jika Indonesia sangat beruntung memiliki Martin Paes Karena kualitasnya dianggap jauh lebih baik Jika dibandingkan dengan pemain keturunan lainnya Emil Audero Mulyadi Nah, kini yang menjadi pertanyaan adalah Jika seandainya Emil Audero Mulyadi tiba-tiba minta dinaturalisasi Baiknya kita terima atau kita tolak aja nih guys Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Jangan lupa like, share, 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 share Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.